Pagi hari setelah sholat subuh, sebelum makan besar, sebelum makan nasi yang besar, Biasanya enaknya begini ya, ngeteh panas, sama cemilan hasil kreasi sendiri, jadi dijamin bahan-bahannya bagus ya guys, bahan-bahannya enak, artinya gak campur apa-apa karena untuk konsumsi sendiri. Kue bril ini dibuat kemarin ketika ada yang order mesin cetak, mesin inovasi sendiri, terus sebelum diambil atau dikirim untuk bagi yang order, biasanya kami membuat proses produksi dulu. Artinya ketika konsumen itu ngambil, mereka tiba-tiba pula sudah harus bisa produksi tanpa ada kendala, artinya mesin sudah ready, begitu ya. Yuk menikmati pagi ini dengan makan kue bril yang renyah, gurih, dan segelas teh panas. Sebelum makan besar, sebelum makan nasi gajahnya, sudah dulu. Dan hasilnya seperti ini, bisa dijual dan menguntungkan. Kemarin itu saya tanya sama pelaku UMKM, yang tahu nolong-nolong, yang mulai kayak gini ya. Dalam satu bulan, artinya mulai jalan puasa-puasa dan untuk meremo, gitu-gitu, dia untungnya 30 juta. Hanya dari satu model kue seperti ini. Jadi tidak ada salahnya, kalau kamu yang mau usaha atau pengembangan usaha, bolehlah mencoba dengan ini. Dengan kue secara manual juga boleh, tapi kalau kita mulai merambah kucing-kucingnya, masuk saja mesin, mesin itu kan, murah. Dan ini, satu kali cetak, dapat jadi kue-nya 64 biji. Nikmati pagi ini dengan segelas teh panas dan kue bril. Terima kasih telah menonton!